Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIM, sebuah lembaga nirlaba yang memberdayakan masyarakat prasejahtera untuk membangun kemandirian masyarakat mengadakan pelatihan pangkas rambut gratis selama 5 hari pada 24 Oktober hingga 27 Oktober 2023. Pelatihan yang diadakan di kantor YIM, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini merupakan bentuk kerjasama program CSR, salah satu perusahaan swasta untuk meningkatkan kemampuan bagi masyarakat yang berminat menjadi barberman atau pencukur rambut handal. Sebelumnya, para peserta yang mengikuti pelatihan ini telah terlebih dulu mempelajari dasar-dasar mencukur rambut secara online hingga terpilih 10 peserta untuk pelatihan secara luring. Mereka yang terpilih bukan hanya anak muda namun juga dewasa hingga lansia. Harapannya ke depan usaha ini bisa dijalankan, memperbanyak pelaku usaha mikro kecil dimanapun mereka nanti akan membuka usaha dan bisa menginspirasi orang-orang lain, anak-anak muda atau tenaga produktif untuk tidak menyerah khususnya pasca pandemi. Karena memang pasca pandemi animo yang menanyakan pelatihan di YIM ini sangat banyak. Untuk itu kami hari ini memulai dengan pelatihan barber. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diberikan modul pembelajaran mencukur rambut oleh seorang praktisi pencukur rambut bersertifikat. Mulai dari peralatan yang dibutuhkan dalam mencukur, cara memakai alat pencukur, hingga etika dalam mencukur kepada para pelanggan. Syaifullah, seorang pencukur rambut profesional mengatakan, bagi para pencukur rambut pemula dibutuhkan ketelitian dan memahami alat cukur rambut terlebih dulu. Pengetahuan, pengetahuan tentang cukur rambut sendiri. Yang kedua adalah tentang attitude, yaitu tentang sikap, bagaimana cara bersikap, bagaimana si barberman itu bersikap melayan konsumen. Yang ketiga adalah skill-nya, skill-nya tentang bagaimana menggunakan cara mencukur sesuai teknik barber yang benar. Para peserta yang ikut pelatihan ini pun begitu antusias. Tak hanya dari wilayah Jakarta saja, namun juga luar kota. Mereka berharap lewat pelatihan ini ke depannya dapat membangun usaha cukur rambut untuk menambah perekonomian. Motivasi saya adalah untuk menambah skill atau keterampilan karena saya sudah tua. Untuk skill saya, nanti seandainya saya sudah bisa, saya akan untuk menyukur apa, sosial gitu loh. Bantuan sosial gitu untuk teman-teman yang kurang mampu bisa saya bantu nyukur dengan saya gitu dengan gratis gitu. Sebenarnya untuk menghasilkan waktu ruang dan menambah pengalaman juga, lalu berharap kesempatan ini bisa bermanfaat ke depannya agar bisa berpenghasilan juga dan lainnya. Akan saya perkenalkan kepada teman-teman saya di lingkungan kampus terlebih dahulu. Lalu saya akan mengajak teman-teman saya untuk membuat suatu, mungkin suatu komunitas atau suatu organisasi dalam babershop ini. Tak hanya pelatihan mencukur rambut, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun juga turut melakukan pelatihan dan keterampilan lainnya. Beberapa di antaranya adalah menjadi barista dan membuat boneka bagi masyarakat prasejahtera. Stepani Lintang, saya Rolino Lamba, DAI TV.